Dari kecil menari, saya pernah nari tetapi bukan BG. BG itu bahasa saya sudah bujang adik. Kalau sekarang ini akan keras sedikit bahasanya, saya bukan bencong. Justru karena itu saya menari adalah dengan tarian silat Minangkabong. Oleh karena saya menari tarian silat Minangkabong, kemudian saya menjadi dosen tentang kesenian Minangkabong, tentang tarian silat Minangkabong, kemudian saya bermain musik-musik Minangkabong, kemudian saya bermain drama, drama tradisional Minangkabong. Dan kemudian saya bisa lagi belajar manajemen seni pertunjukan, arts management. Jadi ada empat bidang yang saya gelutih di dalam kehidupan sebagai seorang akademisi, yang kemudian, apa namanya, itulah yang mungkin kenapa saya laku di Malaysia. Karena saya seorang penari, seorang penari, maka tarian silat, tarian Minangkabong yang berasaskan kepada gerakan silat, yang saya juga mengajar, apa namanya, teknik-teknik, tarian Minangkabong itu sendiri, maka penelitian saya lebih banyak menjurus kepada tarian Minangkabong dalam konteks gerak yang diambil dari silat, dari pancak, pancak atau silat, atau silik, seperti itu. Terakhir, saya penelitian tentang penciptaan tarian Minangkabong dari pancak dan peminat, bahasanya itu untuk tarian percunjukan. Maka, disini saya ingin menyampaikan, ternyata ketika kita melakukan penelitian tentang silik, tentang silik Minangkabong, banyak topik, banyak poin, banyak tema yang boleh kita ambil dari persoalan silik yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Buya, itu saya baca bukunya, banyak ide yang boleh didapat dari buku Buya itu. Yang kemudian oleh orang akademisi, satu persatu nanti boleh ditulis secara detail. Topik yang saya ingin sampaikan pada saat ini hanya sebanyak kecil saja dari persoalan silik, silat yang sangat luas itu, yang dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu pancak dalam kolom silik, nanti saya jelaskan kenapa ada dalam kolom silik pancak. Menurut pandangan saya lagi-lagi, sebagai sarana mencapai tauhid orang Minangkabong. Bagi orang Minangkabong, pancak eksilai memiliki arti yang berbeda, meskipun kedua istilah tersebut secara fisikal memiliki bentuk kegiatan yang sama. Pancak adalah ilmu bela diri yang dapat dipelajari untuk memperoleh keterampilan melindungi diri dari berbagai ancaman fisik yang dapat mencelangkakan diri. Sebagai semua keterampilan yang bertujuan untuk melatih perlindungan diri secara fisikal, maka pancak dikembangkan mengikut cara-cara latihan tertentu yang disusun dalam bentuk rangkaian gerak yang disebut langkah. Langkah dalam pancak, seperti mana yang pernah dijelaskan oleh ada seorang pakar seni pertunjukan yaitu Sediawati, sengaja dicinta mengikuti prinsip-prinsip kelenturan tubuh, kecepatan reaksi, dan untuk mendapatkan kekuatan luar biasa pada tubuh. Oleh sebab itu, penekanan latihan pancak diarahkan untuk mendapatkan kemampuan mengelak, menangkis, menangkap, mengunci, dan menyerang, disertai kemampuan melakukan gerak tipu sesuai situasi yang terjadi yang semua itu ditujukan untuk mencapai kemenangan terhadap lawan semasa bertarung. Sebagai pedang untuk melakukan kegiatan pancak adalah apa yang disebut gayung sambur tangkuk lapir. Gayung tendangnya disambur setelah ditangkap dilepaskan lagi. Itu pancak. Artinya, sebuah gayung tendangan atau serangan dari pihak lawan mesti dapat disambur, ditangkap, atau ditangkis secara jamak berdasarkan ketangkasan teknik bela diri pancak yang sempurna. Apabila gayung sudah disambur, ditangkap, ataupun ditangkis, selanjutnya mesti dilepaskan kembali atau tangkuk lapir secara baik-baik. Demikianlah etika-etika orang Minangkago melakukan pancak. Oleh karenanya, semua gerakan yang digunakan di dalam kegiatan pancak bukan ditujukan untuk melumpuhkan lawan dan tidak boleh pula mencerahkan lawan bermain. Hal tersebut berbeda dengan silek. Kata silek dipahami sebagai tindakan yang sama-sama menggunakan gerakan pancak, tetapi khusus digunakan di dalam pertanggungan yang sesungguhnya. Untuk meletakkan perbedaan pengertian antara pancak dan silek, maka bagi orang Minangkago, ketua istilah itu tidak pernah digabungkan seperti kata penca silat di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Bagi orang Minangkago, pancak adalah pancak, silek adalah silek. Akan tetapi seiring sering terjadi dalam percakapan sehari-hari orang Minangkago yang mencampurkan penggunaan istilah pancak dan silek sehingga terjadi keraguan dalam memahami istilah tersebut. Hal sedemikian terutama terjadi ketika menyebut nama aliran dan gaya pancak seperti adanya istilah silek tuho, silek alimau, silek bucu, silek bayang, silek kumamu, dan beberapa nama aliran silek lainnya. Sebenarnya, istilah silek yang disebutkan itu adalah nama aliran dan gaya pancak bukan merupakan arti kata silek dalam pengertian yang sebenarnya. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi keraguan di dalam istilah pancak dan silek, di dalam makalah ini, maka saya menuliskannya dengan istilah pancak dalam buruk silek. Walaupun terdapat keraguan dalam menyebutkan mana yang pancak dan silek mengikut perkataan orang Minangkabau, namun pedoman untuk menyatakan sesuatu itu silek ditunjukkan secara tegas melalui kesebutan gayung putui tangkup mati. Tendang putus tangkap mati. Artinya, sebuah gayung di dalam silek, tendangan atau serangan, yaitu tindakan menyerang yang dilakukan ketika terjadi pertarungan, maka gayung tersebut mesti langsung mengenai sasaran vital dari tubuh lawan, sehingga lawan langsung tidak berkutip lagi. disebut gayung putri. Apabila lawan pertarung melakukan serangan pula, maka serangan itu mesti dapat ditangkap dan langsung dikunci mati, sehingga lawan pun tidak berkutip lagi, disebut tangkup mati. Dalam pertarungan yang disebut silek itu, lawan mesti dapat dilumpuhkan, sekaligus langsung dibuat tidak berdaya. Hal tersebut menandakan bahwa silek adalah istilah yang digunakan untuk menambahkan tindakan melalui ketika melakukan pertarungan yang sesungguhnya. Bagi sebahagian masyarakat Minangkabau ada semboyan, bahwa bila mana sudah basilek, maka kenyataan itu mesti sampai pada tahapan secara kapan. Artinya akan agak kalah dan menang secara mutlum. Bagi pandeka, Minangkabau memenangkan sebuah pertarungan bukanlah ditandai dengan membinasakan lawan, sebab di dalam ajaran ilmu bela diri panca, yang dinumpuhkan itu bukanlah fisiknya, tetapi adalah sifat buruk dari lawan yang mungkin banyak merupakan orang. Terima kasih telah menonton!